Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu buat mantan juri kita, Raditya Dika. Penghianat. Lucunya tuh mungkin di sana, tapi asal lo tau di sini kompetisi sesungguhnya, Dit. Raditya Dika. Dia ini seneng banget menghina orang yang lebih jelek daripada dia. Dan salah satu korbannya adalah ini nih. Uchiha Sasuke. Andika Sasuke. Ya emang sih Raditya tuh emang lebih ganteng dibandingin Andika. Tapi asal kalian tau, Raditya itu otaknya gesrek. Nih buktinya nih. Dit gini ya Dit ya, Dit gini Dit. Gue mau nanya, apa faedahnya minum kopi pake helm? Mungkin Raditya ini punya fobia yang amat tinggi gitu. Jadi dia fobia sama ibu-ibu yang naik metik. Jadi takut disalip gitu. Raditya Dika. Dan asal kalian tau ya, Raditya ini orangnya gak peduli. Bahkan sama pacarnya dia tuh gak peduli. Ini buktinya. Liat ya. Empat kali foto, empat kali ceweknya Raditya senyum. Empat kali Raditya gak senyum. Ini entah keluarganya Raditya ada yang diculik. Gue juga gak tau makanya dia sedih. Gue gak tau. Harusnya Raditya tuh mikir loh Dit. Mikir nih, mikir. Nih mikir ya, mikir. Cewek lo itu udah ngehargain lo, ngajakin fotonya duduk gak berdiri. Sekalinya berdiri pun jadinya gini. Tuh, ceweknya masih nyilangin kaki karena dia gak pengen Raditya keliatan lebih rendah daripada dia. Dit, coba kalau cewek lo gak mikirin lo Dit. Pasti nanti jadinya gini Dit. Nih. Makan tuh, makan. Tuman. Raditya itu harusnya mikir. Kayak Cak Lontong, kata Cak Lontong bilang. Harusnya Raditya itu mikir. Raditya itu punya cewek cantik. Diajakin foto sama cewek cantik. Harusnya senyum lah. Dit, lo harusnya ngehargain cewek lo. Lo boleh cemberut, lo boleh gak ada ekspresi. Kecuali lo fotonya sama Dana. Sorry Dan, sorry Dan, sorry Dan. Ya itulah Raditya Dika. Dan gue semakin yakin kalau Raditya ini emang gak beneran sayang sama pacarnya. Dia ini gak romantis. Mungkin kalau setiap malam ceweknya ngucapin gitu. Met bobo sayang emot titik dua bintang. Raditya ngebalesnya, met bobo emot titik dua bintang. Satu, dua, tiga pagar. Dan asal kalian tau ya. Ini fakta nih. Raditya itu suka sama daun muda. Raditya itu suka sama kimcil. Urusan cantik mah belakangan. Yang penting muda. Nasar juga kalau lebih muda dari dia di DM. Raditya, Raditya. Makanya nih ya, Raditya ini gue kasih tau. Beda umurnya sama pacar yang sekarang, 10 tahun. 10 tahun beda pacarnya sama ceweknya yang sekarang. Bisa lo bayangin kan, mungkin Raditya ini emang naluri om-omnya udah ada dari kecil. Ini buktinya nih. Nih, tuh. Nih, tuh. Raditya, Raditya. Raditya, Raditya. Tampak seperti duda anak tiga bukan? Raditya, Dika. Allahuakbar. Makanya jangan kaget kalau nanti Raditya putus dari ceweknya yang sekarang, pacaran sama yang lebih muda, pacaran sama anak SMP. Dan jangan kaget juga kalau nanti kalian ngeliat Raditya tiap siang parkir mobil depan sekolahan gitu kan, sir. Parkir mobil. Ada anak SMP lewat, Raditya nurunin jendela mobilnya, sir. Sampai full, harus sampai full ya, soalnya gak kelihatan. Harus sampai full. Sampai full. Terus anak ceweknya lewat gitu dipanggil, halo cantik. Udah pulang sekolah ya. Yuk sini temenin om karokean. Gue Gaby Ramadan, terima kasih. Gaby Ramadan! Astagfirullah, tadi ada muka itu Dana, astagfirullah. Boleh lihat fotonya, boleh lihat fotonya si Dana? Ya coba lihat gitu. Fotos ada anak Agung tadi ya, yang diedit ya, gimana. Ya Allah! Kayak ikan di laut dalem gitu. Sumpah aneh banget ya. Cuman gue sih menurut gue agak banyak yang salah. Yang pertama, mungkin ekspresi gue tuh terlihat dingin di sebelah cewek gue. Tapi kalian harus berhati-hati sama cowok-cowok yang terlalu mengumbar kata cinta. Karena biasanya laki-laki yang terlihat terlalu sayang tuh menyembunyikan perasaan bersalah. Karena dia diem-diem selingkuh. Jadi mending kayak gue. Mukanya biasa aja, tapi dalam hati gue dalam untuk dia. Moga-moga kamu dengar ya, Syerina. Itu aja. Silahkan komentar tadi, Calon Tong. Gaby. Ya Calon Tong. Malam hari ini kamu total. Hampir semua bibitmu sesuai dengan yang diharapkan oleh tema malam hari ini. Materi bupas, semua disini juga tertawa puas. Dan mulai malam hari ini, Radit juga harus mikir ya. Mikir. Thanks. Sama-sama Calon Tong, makasih banyak. Selanjutnya Aminro, silakan Aminro. Kesan gue tuh, lo bener-bener kerja. Lo bener-bener punya strategi untuk itu. Keren banget. Komporgas. Makasih banyak, Radit. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya udah nonton video gue. Yang udah tampil barusan. Gimana? Udah puas belum? Masih belum? Kalau belum, langsung aja buka YouTube channel-nya. Stand Up Kompas TV. Nah disitu tuh ada komplit banget. Videonya dari suci 1 sampai suci 6. Dari audisi sampai grand final ada semuanya. Tonton disitu. Jangan lupa di like terus di subscribe. Pokoknya tonton terus di YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia. Let's make love. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.